Intro Salam, Witsna Wirawideaka Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Kembali lagi dengan kami, Serdapom Riza Oktaviyan Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam meliputan Witsna Wirawideaka Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Rutin melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih mingguan pada hari Senin Minggu terakhir bulan Agustus tahun 2023 Di lapangan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Dirbin Litkrim Pampik Puspomal Kolonel Laut PM Muriantoni, selaku Inspektur Upacara Diikuti oleh seluruh personel perwira, Bintarat, Tamtama, dan PNS Puspomal Dalam amanat upacara bendera kali ini disampaikan bahwa Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI Menjadi kewenangan penuh peradilan militer Sehingga setiap Prajurit TNI akan tunduk pada UURI No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer Direktur Pembinaan Personil Puspomal, Kolonel Laut PM, Agus Musrihin Memberikan pembekalan tentang pembinaan personil kepada Bintara Dan Tamtama Remaja Angkatan ke-42 Gelombang 2 Tahun 2022 Yang baru saja selesai menempuh pendidikan dasar kejuruan Guna memantapkan wawasan dan pengetahuan tentang kedinasan TNI Angkatan Laut Di Satuan Kerja yang sesungguhnya bertempat di Gedung RB Supardan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Salah satu upaya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH untuk membangun sumber daya manusia Adalah dengan menyiapkan prajurit yang selesai melaksanakan pendidikan dasar kemiliteran Untuk mengikuti on-job training Kegiatan tersebut bertujuan untuk membekali Bintara dan Tamtama Remaja Untuk siap melaksanakan tugas di Satuan Kerja dengan menguasai bidang kerjanya dengan baik Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersinergi dengan jajaran pemerintahan Kota Jakarta Utara Mengadakan kegiatan penanaman pohon langka sebagai bentuk bakti sosial Untuk melestarikan lingkungan Yang berlokasi di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi oleh Wali Kota Jakarta Utara Bapak Ali Maulana Hakim Acara didahului dengan olahraga bersama, senam aerobik dan jalan santai Dalam sambutannya dan Puspomal menyampaikan olahraga bersama Dan penanaman bibit pohon langka ini Merupakan bentuk sinergitas dan upaya pelestarian dan kepedulian lingkungan sekitar Serta mencegah terjadinya bencana alam dan pencemaran udara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara puncak HUT ke-77 Jala Senastri tahun 2023 Yang diselenggarakan di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara Hari ulang tahun ke-77 Jala Senastri pada tahun ini mengusung tema Jala Senastri berperan aktif dalam mengembangkan potensi keluarga TNI Angkatan Laut yang mandiri, kreatif dan produktif Rangkaian acara puncak diawali dengan penayangan filler sejarah singkat Jala Senastri Dan pemutaran filler rangkaian kegiatan HUT ke-77 Jala Senastri tahun 2023 Acara berlangsung meriah, dengan penampilan beragam hiburan yang bertemakan seni dan budaya Dari Sabang hingga Merauke, yang dibawakan oleh ibu-ibu Jala Senastri Dan juga hasil cipta karya dari anggota Jala Senastri Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, menggelar kegiatan rapat koordinasi bidang penegakan ketertiban Kepada seluruh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut di seluruh Indonesia Yang dilaksanakan secara tatap muka dan video conference Bertempat di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal Wadan Puspomal, Laksamana Pertama TNI Dr. Handes Harimurti M. Han, membuka secara langsung kegiatan rakor bidang Gaktip tersebut Dan didampingi oleh Dirbin Gaktip Puspomal, Kolonel Laut PM, Suhirto Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang valid Tentang tugas bidang Gaktip yang akan dan telah dicapai oleh Polisi Militer Angkatan Laut Dan memberikan evaluasi, saran dan masukan bidang Gaktip Sehingga dapat tercapainya sasaran tugas penegakan ketertiban yang diinginkan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH, didampingi oleh Dan Puspomal Kolonel Laut PM, Rus Indarto Melaksanakan studi banding ke Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Darat Guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia Polisi Militer Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh Bertempat di Gedung Sumadi Pusdik Pomat, Cimahi, Jawa Barat Melalui studi banding ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kurikulum yang diterapkan di Pusdik Pomat Agar kedepannya dapat diterapkan di Pusdik Pomal Harapannya dengan adanya studi banding ini dapat menghasilkan calon-calon pemimpin dan prajurit pomal yang profesional Maju dan adaptif terhadap setiap perkembangan yang terjadi di lingkup regional maupun global yang peka terhadap setiap tuntutan dan tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis Serta syarat dengan muatan teknologi informasi yang canggih dan modern Sebanyak 54 prajurit bintara dan tamtama remaja, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mengikuti kegiatan literasi digital gelombang kedua yang dilaksanakan secara daring Di gedung RB Supardan, Mako Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan literasi digital yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi kali ini Diharapkan dapat memberikan wawasan tentang teknologi kepada prajurit bintara dan tamtama remaja Pus Pomal Serta tidak ada lagi prajurit TNI yang buta tentang dunia fun teknologi digital Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Menggelar upacara pembukaan on the job training prajurit bintara remaja dan tamtama remaja korps Polisi Militer Angkatan Laut Angkatan 42 Gelombang 2 Tahun Anggaran 2022 Di lapangan hitam Mako Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara pembukaan pembekalan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Yang diikuti oleh para pejabat utama Pus Pomal Dalam amanatnya dan Pus Pomal menyampaikan Bahwa diharapkan melalui kegiatan OJT yang akan dilaksanakan dapat meningkatkan bekal ilmu kepolisian militer Serta meningkatkan kebanggaan terhadap korps yang akan diimplementasi di satuan baru nantinya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Mengikuti Sarasehan Focus Group Discussion hasil ekspedisi Jalacitra 3 Tahun 2023, Flores Yang terhubung secara virtual di ruang VIP RB Supar dan Mako Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dengan mengangkat tema, melangkah bersama dalam ekspedisi Jalacitra 3 Tahun 2023 Guna mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan Adapun tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk mengetahui tentang kondisi perairan laut Flores Dari bidang hidrografi dan oseanografi serta bidang keilmuan lainnya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua Cabang BS Jalacitra 3 Tahun 2023 Pus Pomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara syukuran HUT ke-77 Jalacitra 3 Tahun 2023 Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Pada acara syukuran HUT ke-77 Jalacitra 3 kali ini Dilaksanakan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun oleh Ketua CBS Jalacitra 3 Pus Pomal serta pemberian hadiah lomba-lomba yang telah dilaksanakan dalam menyambut hari ulang tahunnya Dalam rangka mensukseskan jalannya konferensi tingkat tinggi ke-43 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Prajurit Polisi Militer Angkatan Laut Mengikuti rangkaian latihan pengamanan VVIP Guna memantapkan pelaksanaan yang akan dibuka pada tanggal 4 September tahun 2023 Sebanyak 83 prajurit Pomal dibawa kendali operasi untuk memperkuat pasukan pengaman presiden Dalam pengamanan para tamu negara yang akan melaksanakan KTT ASEAN di Jakarta Ada pun tugas yang diemban Pomal yaitu sebagai pengawalan VVIP Roda 2 maupun Roda 4 Pengendalian lalu lintas dan pengamanan internal yang bertujuan untuk kesuksesan dan kelancaran jalannya KTT ASEAN di Jakarta Betapapun tajamnya pedang keadilan, ia tidak akan pernah memanggal kepala orang yang tidak bersalah Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta Kerabat Kerja Bakpen Pus Pomal Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jalan sewa, jaya mai